Kita membahas aliran sejarah hukum atau mazhab sejarah, salah satu aliran hukum yang mempertanyakan hakikat hukum dari segi asal-usul pertumbuhan di dalam masyarakat. Tesis yang dibangun mazhab sejarah yang dikembangkan oleh Safikni di satu sisi memiliki persamaan sekaligus perbedaan dengan aliran hukum alam. Dan di sisi lain juga memiliki kemiripan dengan positifisme empiris. Persamaan dengan aliran hukum alam adalah terletak pada penyetau penyatuan hukum dan moral. Sedangkan perbedaannya, lingkup moral menurut mazhab sejarah tidak bersifat universal sebagaimana dalam tesis aliran hukum alam, melainkan bersifat partikular. Keberadaan setiap hukum termasuk nilai-nilai moral adalah berbeda, bergantung kepada tempat dan waktu berlakunya hukum. Hukum dipandang sebagai penjilmaan dari jiwa atau rohani suatu bangsa. Jadi, mazhab sejarah hukum pada intinya mengajarkan bahwa hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Dampak ajaran mazhab ini sangat tampak pada para sarjana sosiologi dan hukum adat. Kelebihan pemikiran hukum dari mazhab sejarah ini adalah sikap tegas, yang mengatakan bahwa hukum itu merupakan deviasi atau derivasi nilai-nilai yang dianud oleh suatu masyarakat. Selanjutnya, kebaikan mazhab ini adalah ditempatkannya kedudukan hukum kebiasaan sejajar dengan undang-undang yang bersifat sebagai hukum tertulis. Sikap semacam ini dapat mencegah kepicikan orang akan wujud hukum yang utuh. Namun, di sisi lain, pemikiran hukum mazhab ini juga mengandung beberapa kelemahan. Seperti, tidak diberikannya tempat bagi ketentuan yang sifatnya tertulis. Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan. Yang kedua, konsepsinya tentang kesadaran hukum sifatnya sangat abstrak. Serta, konsepsinya tentang jiwa rakyat tidak memuaskan banyak pihak. Dan, inkonsistensi sikap mengenai hukum yang terbaik bagi suatu bangsa. Nanti, di paparan-paparan selanjutnya akan kita urekan lebih dalam lagi. Mazhab sejarah yang kemudian sangat lekat dengan safik ini tidak menjadikan hukum sebagai sesuatu yang statis atau bahkan ketinggalan zaman. Karena ia produk dari spirit dan jiwa suatu bangsa yang senantiasa berubah dan dinamis. Bagi mazhab sejarah, hukum terbentuk lewat mekanisme yang bersifat bottom-up, dari bawah ke atas, bukan top-down. Dari atas ke bawah. Hukum adalah bagian dari sejarah. Hukum adalah nilai yang beragar dari jiwa suatu bangsa. Hukum bukan nilai yang dicangkukkan secara arbiter atau semena-mena. Atas dasar itulah, safik ini melontarkan konsep Volkskid atau jiwa bangsa ketika menggali hukum suatu bangsa. Dengan demikian, mazhab sejarah sejatinya bukan eksklusif milik Jerman. Mazhab sejarah ada di Inggris, Amerika, dan juga Indonesia. Dan safik ini adalah tokoh dan bapak mazhab sejarah hukum Jerman. Safik ini adalah tokoh mazhab sejarah yang dikembangkannya pada paruh pertama abad ke-19. Ia juga dianggap sebagai pelopor kajian mengenai relasi antara perkembangan hukum dan sosial. Sebagai seorang pemikir hukum yang senantiasa kreatif dalam membuat terobosan-terobosan, Safik ini memberikan kontribusi penting dalam perkembangan ilmu hukum dan bahkan terhadap ilmu sosial. Dari sekian banyak kontribusinya antara lain, teorinya mengenai kontinuitas antara institusi hukum saat ini dengan institusi hukum masa lalu. Yang kemudian meletakkan fondasi bagi kajian sosiologi hukum dan menegaskan mengenai urgensi metode historis dalam kajian hukum. Dalam konteks ini, pemikiran Safik ini disinyalir sebagai adunan dari pemikiran Gustav Hugo mengenai pendekatan sejarah terhadap hukum, pendekatan politik konservatif dari Burkle, dan gagasan Herder mengenai budaya bangsa. Jadi, atas dasar-dasar itu semua, Safik ini kemudian melahirkan pengertian tentang hukum yang terkenal sampai saat ini, yaitu, hukum itu tidak dibuat, melainkan tumbuh dan berkembang dalam jiwa bangsa. Masyarakat sejarah yang kemudian menjadi sangat lekat dengan Safik ini, tidak menjadikan hukum sebagai sesuatu yang statis atau bahkan ketinggalan zaman. Seperti yang sudah dipaparkan di dalam urean tadi. Apa substansi pemikiran mazhab sejarah ini dalam memandang hakikat hukum? Sebagaimana sudah dikatakan tadi, bahwa hukum dengan demikian harus bersumber dari kebiasaan dan kesadaran umum masyarakat. Aturan hukum yang dibuat dan diterapkan hendaknya merupakan endapan dari jiwa hukum rakyat. Karena hanya dengan inilah aturan itu bisa diterapkan dan berfungsi dengan baik di masyarakat. Masyarakat sejarah juga tidak memisahkan antara hukum dengan fakta. Sebagaimana tesis positifisme empiris, masyarakat sejarah meyakini hukum tidak perlu dibuat karena ia tumbuh dan berkembang mengikuti masyarakat. Organisme hukum yang hidup ini mengijawantah dalam perilaku-perilaku sosial dalam segala makro. Penelitian hukum dalam mazhab sejarah mutlak membutuhkan data lapangan dengan mengamati praktek-praktek hukum masyarakat dari waktu ke waktu. Nah, dengan kondisi substansi seperti itu, ada juga kalangan yang mempersoalkan bahwa pemikiran itu tidak dapat dimanfaatkan dalam konteks hukum modern karena sudah demikian kompleksnya permasalahan suatu bangsa di era modern ini. Apalagi negara yang sudah mengalami gejala globalisasi. Tetapi pada sisi yang lain, pemikiran ini tetap bermanfaat karena teori Safikni dalam melihat hukum yang muncul dari tingkah laku individu dalam masyarakat. Tidakkah kita sadar bahwa tidak akan pernah terakui yang namanya hukum adat tanpa melalui riset dari beberapa pakar hukum seperti Van Fallenhoven dan Terhar dan hal itu melihat hukum sebagai penceminan dari jiwa rakyat. Tidak jauh berbeda dengan para ahli sisiologi juga amat berhutang putih dengan Safikni karena ia membukakan mata bagi peneliti sisiologi bahwa sistem hukum sesungguhnya tidak terlepas dari sistem sosial yang lebih luas di mana kedua sistem itu saling mempengaruhi. Safikni melunak ajaran hukum alam. Menurut Safikni, hukum adalah bagian dari budaya suatu masyarakat. Hukum bukan produk yang secara sewenang-wenang dibuat oleh para legislator. Hukum bukan produk yang secara sewenang-wenang dibuat oleh para legislator melainkan berkembang sebagai respon terhadap kekuatan impersonal yang ditemukan dalam spirit dan jiwa masyarakat tersebut. Artinya hukum itu ditemukan, bukan dibuat. Konsep Fox Gates atau jiwa bangsa bersifat khas, asasi dan seringkali merupakan realitas yang menurut Safikni terkait dengan warisan biologi suatu masyarakat. Pada waktu itu, di pertengahan abad ke-19 Safikni berhasil menggunakan teori ini untuk menolak pemberlakuan hukum Perancis dan berhasil melakukan kodifikasi hukum Jerman. Dengan pemikiran ini kita memahami bangsa di dunia ini bermacam-macam adanya. Oleh karenanya jiwa dan kepribadiannya bermacam-macam pula. Jiwa bangsa menjelma dalam bahasa, adat, kebiasaan, susunan, kenegaraan, dan hukum bangsa itu. Sebagai mana halnya bahasa, hukum tumbuh melalui suatu proses yang perlahan-lahan. Hukum hidup dalam kesadaran manusia, maka hukum berpangkal dalam kesadaran bangsa. Hukum bersumber pada perasaan keadilan yang naluriah yang dimiliki setiap bangsa. Namun tidak berarti bahwa jiwa setiap warga negara bangsa itu menghasilkan hukum. Karena yang dapat berujud hukum itu jiwa bangsa yang sama-sama hidup dan berada dalam setiap individu dan menghasilkan hukum positif. Sekarang kita lihat bagaimana pemikiran Safiqni yang terkait dengan perkembangan hukum dan masyarakat. Perkembangan melalui pembentukan-pembentukan elemen-elemen politik, yaitu prinsip-prinsip hukum yang tidak ditemukan dalam undang-undang, melainkan merupakan bagian dari keyakinan dan spirit masyarakat tersebut. Karena aliran historis melihat sekali lagi, hukum itu tidak dibentuk atau dibuat oleh pihak yang berkuasa, akan tetapi merupakan produk dari budaya yang hidup dari masyarakat. Tahap selanjutnya adalah mentransformasikan elemen-elemen politik menjadi elemen teknis hukum. Pada periode ini, masyarakat berada pada puncak sebuah budaya hukum dan merupakan saat yang tepat untuk melakukan kodifikasi hukum. Ditandai dengan menurunnya eksistensi suatu masyarakat atau bangsa. Ini pada tahap ketiga. Pada tahap ini, hukum tidak lagi menjadi nafas dan denyutna di kehidupan suatu bangsa, melainkan hanya menjadi aset dan hegemoni para ahli hukum. Apabila situasi ini sudah hadir, maka hakikatnya masyarakat tersebut telah kehilangan identitasnya. Dan dengan sendirinya, hukum pun tidak lagi memiliki peran yang berat. Safiqni memberikan tempat terhormat kepada hukum kebiasaan karena ia tumbuh secara alamnya dan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan sudut pandang ini, kita bisa membahami ketika Safiqni tidak memberikan prioritas kepada sistem legislasi karena ia bersifat man-made, buatan manusia, dan untuk itu ia memilih hukum kebiasaan. Adalah benar ada banyak elemen dalam pembentukan suatu sistem hukum dan elemen tersebut tidak boleh didetakkan dalam ruang yang terisolasi. Hukum, kata Safiqni, dapat berperan sebagai pengadilan banding. Para hakim sangat senang apabila diskresinya tidak dibatasi oleh aplikasi teknis undang-undang, tetapi justru memberi ruang dan kelulasan untuk melaksanakan diskresinya. Nah, dengan susunan pemikiran seperti itu sebagai suatu teori tentu saja apa yang disampaikan Safiqni itu dapat kita kritik. Jadi, misalnya kata kunci pemikiran Safiqni itu adalah menempatkan hukum kebiasaan dalam posisi terhormat dibandingkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan dalam bentuk yang tertulis. Fakta bahwa kebiasaan yang ada di masyarakat tidak sepenuhnya didasarkan dan mencerminkan hak dan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Misalnya, perbudakan itu adalah kebiasaan yang lahir dari kebutuhan kaum elit yang memegang kuasa bukan refleksi dari berlaku dan kebutuhan mayoritas anggota masyarakat. Safiqni juga tidak menjelaskan apakah masuknya hukum asing dan juga terbentuknya suatu kebiasaan dilakukan secara damai. Kesadaran atau aspirasi masyarakat bukan sesuatu yang sama sekali bebas dari sentuhan faktor eksternal karena masyarakat sebetulnya sangat rentan untuk menjadi sasaran propaganda media yang pada umumnya terkonsentrasi dan dikendalikan oleh lapisan elit masyarakat. Jadi, jiwa bangsa yang esensinya adalah spirit dan jiwa bangsa sebagaimana diklaim oleh Safiqni tidak sepenuhnya independen. Hakim misalnya apakah sepenuhnya yang merupakan kepanjangan tangan dari kesadaran hukum masyarakat? Hakim sangat mungkin dalam putusannya justru mendasarkan sepenuhnya pada keyakinannya sendiri bukan keyakinan masyarakat. Secara implisit konsep Fluxgate atau jiwa bangsa meminimalkan peran penting seorang individu dalam konteks ini peran individu hanya menjadi sosok adaptif bukan sosok yang kreatif padahal perubahan justru dilakukan oleh sosok individu individu kreatif ya Safiqni sendiri adalah contoh individu yang kreatif tadi banyak lembaga masyarakat tumbuh bukan dalam bingkai Fluxgate melainkan lahir dan berkembang dalam kenyamanan sistem oligarki contohnya tadi ya soal perbudakan teori hukum Safiqni juga dianggap negatif kabur dan bertendensi sektarian Safiqni menentang kodifikasi hukum padahal kodifikasi diakui sebagai metode legislasi modern yang diadiltasi oleh banyak negara sikap anti kodifikasinya ini menyebabkan perkembangan hukum di Jerman tertinggal beberapa dekade Rusko pun seorang pakar yang juga terkenal mengenai hukum juga mengkritik teori Safiqni karena dianggap menghambat reformasi dan modernisasi hukum namun demikian sebagai sebuah ajaran atau teori posisi pemikiran Safiqni tetap penting karena dia menemukan jalan baru atau tawaran baru dalam perkembangan hukum yang keluar dan memisahkan diri dari dominasi aliran hukum alam dan positifisme sebetulnya Safiqni tidak sepenuhnya anti kodifikasi tetapi dia menginginkan kodifikasi yang dilakukan secara gradual dan partisipasif dengan didahului oleh pengkajian yang mendalam terhadap nilai-nilai yang berkembang di masyarakat bagi Safiqni kodifikasi itu harus berjalan secara alamiah sebagaimana layaknya perkembangan manusia yang juga berkembang lewat tahapan biologis yang natural Safiqni menawarkan pendekatan yang bersifat bottom-up dan berusaha untuk meninggalkan pendekatan yang berkarakter top-down demikianlah pokok-pokok urian mengenai pemikiran sejarah hukum sekarang mari kita telah referensi dan literatur dan kita jadikan pokok-pokok presentasi tadi sebagai dasar untuk melakukan diskusi terima kasih terima kasih